Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah rumah di Magelang, Jawa Tengah rusak akibat diterjang longsor. Akibatnya saudara, peluhan warga terpaksa mengungsi lantaran khawatir terjadi longsor susulan. Sejumlah rumah yang berada di Desa Kerasa, Kecamatan Salaman, Magelang rusak parah akibat diterjang longsor pada Kamis malam. Hingga Jumat siang material longsor belum bisa dibersihkan lantaran akses jalan menuju lokasi tertutup bongkahan akar bambu yang longsor. Bencana longsor berawal saat Desa Kerasa diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi pada Kamis siang hingga sore. Diduga tanah yang labil membuat tebing setinggi 30 meter longsor hingga menimpa sejumlah rumah. Tanah longsor jam 10 malam. Suaranya berdumih, gemuruh, grubiak, kerumjang-kerumjang. Saya takut. Saya dari tempat tidur mencolot, langsung melihat. Sampai sini ada empat titik. Dari empat titik yang paling parah ada di Ngejiwan, Desa Kerasa. Ini terjadi dari beberapa waktu yang lalu terjadi lagi dan di malam Pak Kade sudah mengimu masyarakat sejumlah 10 orang di empat kakak untuk mengusir, untuk mengantisipasi. Sementara itu petugas gabungan dibantu warga sejak Jumat siang berupaya menyingkirkan bongkahan akar bambu yang menutup jalan agar alat berat bisa menuju lokasi untuk membantu membersihkan material longsor. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih.